Praktik pungguli di kawasan terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priuk jadi atensi Polri usai Presiden Jokowi melakukan dialog dengan sopir truk kontainer. Belum lagi viral modus penghutan liar di pelabuhan yang beredar di sosial media yang langsung ditanggapi Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan Polres Metro Jakarta Utara. Keluhan sopir truk dan pengungkapan praktik pungguli tersaji dalam gerbek on location. Apanya kadang-kadang 15 ribu, kadang 20 ribu. Ya pada saat macet gitu, diambillah barangnya. Lalu karena banyaknya punggutan itu yang mau saya kejar. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak, kalau dibilang sakit hati. Lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Tim gabungan langsung bekerja dengan cepat. Kasih duit, kasih duit. Kasih duit sebaru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya, teman-teman. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya punggutan itu yang mau saya kejar kalau ada. Jalur logistik menuju Jakarta Internasional Container Terminal, pelabuhan tersibuk di Indonesia. Menjadikan celah sejumlah oknum untuk melakukan aksi pungguli atau punggutan liar. Sudah lebih dari 60 orang diduga pelaku pungguli di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diamankan aparat kepolisian upaya mendapat insurci langsung dari presiden terkait aktif ini. Yang keras merasakan para pungguli akutan barang maupun kepolisian. Perlu saya sampaikan di awal bahwa hasil tatap muka Bapak Presiden dengan para pengemudi truk di Tanjung Priuk, Ada tiga hal yang disampaikan oleh pengemudi truk, keluhan, pungguli yang masih ada hingga saat ini. Pungglinya itu siapa yang mau beli? Dari karyawannya, Pak. Ini contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer ini. Kosongan lah, ataupun mau ngambil kosongan. Harus ada uang tip, dia bilang pulih ya. Atau lima ribu, paling kadang-kadang 15 ribu, ada 20 ribu, Pak. Kami juga mengalami tentang kriminalitas, Pak. Ya, pada saat macet gitu, diambillah barangnya. Kemudian ada juga yang, dia naik ke atas mobil, Pak. Pertama itu, yang kedua juga... Kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini, tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, 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 oke. Tidak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak ya. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya di kedepannya kami. Karena kami, Pak, sakit hati sebenarnya, Pak. Saya berada kalau dibilang, sakit hati. Saya kira-kira begitu. Tidak ada kejamanan untuk supur kami. Supur-supur, misalnya pengen mudi di Tanju Priok. Saya udah nangkep semuanya. Apa yang diinginkan oleh Bapak-Bapak semuanya. Tadi juga udah saya perintah langsung ke Kapolri. Untuk di cek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melaporkan ke saya. Disini juga saya kira-kira udah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro. Hasil dari pertemuan tersebut, Bapak Kapolda memerintahkan kami, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara, di-backup penuh oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum dan khusus Polda Metro Jaya. Membentuk tim gabungan untuk segera mengungkap kasus-kasus pungutan biar di dalam area terbatas Pelabuhan Tanjung Priok maupun di luar Pelabuhan Tanjung Priok. Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas. Menurunkan alat, apa itu namanya kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Kita ngumpet sedikit di sini ya. Ini kreseknya lagi turun. Ya nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih lihat ini. Tim gabungan langsung bekerja dengan cepat hari itu juga, siang itu juga. Masuk set. Nah kasih duit, kasih duit. Nah begitu modusnya. Modusnya begitu. Baru nanti lari ke atas. Set. Nah nanti kalau udah diambil sama operatornya, baru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya teman-teman. Kapil yang praktek pungli di JICT ini ada 1.887.000. Pak, operator itu ya? Iya. Nggak tahu, Pak. Emulus ini, Pak. Tidak. Ambil dulu. Apa itu, Pak? KTP samping mana? KTP motor. Betul, betul. Engga. Tidak. 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 Terima kasih.